Pada suatu hari, ketika Sunan Gunung Jati melakukan perjalanan dakwahnya, beliau melihat seorang wanita yang hendak dicelakai oleh suaminya. Laki-laki itu menuduh istrinya berselingkuh dengan pria lain saat ditinggal kerja. Laki-laki itu mengira istrinya telah hamil, karena perutnya semakin hari semakin membesar. Namun, wanita itu menolak tuduhan suaminya tersebut, karena wanita itu merasa tidak pernah selingkuh dengan pria lain. Lalu, Sunan Gunung Jati menenangkan laki-laki yang sedang emosi itu, dan mengajaknya untuk melihat istrinya itu hamil atau tidak. Kemudian, atas izin dan kuasa Allah, Sunan Gunung Jati membelah perut wanita itu tanpa alat yang disaksikan oleh suaminya wanita itu. Ternyata, yang membuat perut wanita itu membesar bukan karena hamil, melainkan penyakit yang ada di dalam perut wanita itu, lalu Sunan Gunung Jati mengobati penyakit wanita itu. Akhirnya, pasangan suami istri itu pun rukun kembali. Terima kasih telah menonton!